Gerakan Indonesia Syadar Administrasi atau GISA di Kabupaten Kebumen di launching Rabu 16 Mei 2018. Launching dilakukan bersama Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Prof. Dr. Zudan Arief Fakhruwak, SHMH, R.T. Bupati Kebumen, K.I.H.C. Yassit Mahfud, serta anggota Forkopimda Kabupaten Kebumen. Selain itu, dalam acara yang berlangsung di alas sedak kebumen ini, juga dihadiri Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Sduk Capil, Provinsi Jawa Tengah, serta dari beberapa kabupaten tetangga kebumen. GISA merupakan gerakan nasional yang bertujuan untuk memotivasi atau menggerakkan masyarakat untuk sadar memiliki dokumen kependudukan, sadar pentingnya update data kependudukan, petugas pelayanan harus sadar menggerakkan masyarakat untuk memiliki dokumen kependudukan, serta adanya sadar pemanfaatan data. Ya, sekali lagi penting karena sampai sekarang ini, kalau kita lihat KAK, dokumen kependudukan yang dimiliki oleh warga masyarakat, banyak yang tidak update. Pendidikan lulus tidak dilaporkan, keluarga meninggal tidak dilaporkan, pindah ya pindah seperti itu, padahal itu sangat-sangat penting. Sehingga membutuhkan suatu gerakan secara nasional untuk menggerakkan masyarakat agar betul-betul sadar atau masih kependudukan. Untuk memaksimalkan pemanfaatan data, Dinas Duk Capil Kabupaten Kebumen melaksanakan kerjasama dengan lembaga dan instansi. Seperti saat launching GISA, dilakukan penandatanganan naskah kerjasama antara Kepala Dinas Duk Capil Kabupaten Kebumen dengan OPD Perbankan BUMD dan Desa. Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan sosialisasi kebijakan administrasi kependudukan. PLT Bupati Kebumen dalam sambutannya menyampaikan, sosialisasi ini sangat penting demi tercapainya tertib administrasi kependudukan. Pasalnya, seperti yang diketahui, masih banyak warga yang belum paham arti pentingnya dokumen kependudukan, sehingga diperlukan sosialisasi secara masif kepada masyarakat. Pemerintah Kabupaten Kebumen juga telah melakukan langkah-langkah inovasi di bidang administrasi kependudukan, antara lain Bala Desa Lahir, Ketapel 17, Paket Layanan, dan Buku Pemakaman. Sementara itu, Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri dalam kesempatan ini mengajak semua pihak untuk bersama-sama mensosialisasikan pentingnya dokumen kependudukan dan mengurus pembuatan KTPL gratis dengan memanfaatkan media online maupun media sosial yang dimiliki. Adanya data kependudukan dapat disinergikan bersama instansi lain seperti KPU dan Panwaslu untuk mensukseskan pemilihan umum. Pada acara tersebut juga dilakukan sosialisasi pemilihan Gubernur Jawa Tengah tahun 2018 oleh KPUD dan Panwaslu Kabupaten Kebumen. Dari Kebumen, Tim Liputan Rati TV memberitakan. Terima kasih. Terima kasih.